ya halo semuanya balik lagi sama gua di mini gini udah lama banget gua nggak upload video apapun ya di channel gua nah kebetulan ini ada barang baru dateng Mari kita lihat-lihat aja dulu yuk disini gue punya Nissan Skyline GT-R R34 V-Spec 2N1 warnanya white disini terus juga di bagian hoodnya itu ada karbonnya ya dengan kode 501 disini terus lanjut juga lihat ke belakang seperti biasa ada tulisan TSM model ya terus license product juga dari Nissan nah ini kita dapat yang white RHD oke langsung kita trabas saja ya nah ini barangnya sudah dibuka kita kita ambil dulu lihat sekeliling dulu nah yang depan carbon hoodnya dilihat sekilas sih carbon hoodnya bagus ya terus lanjut di bagian belakang balik lagi nah sekarang kita lihat di bagian detailnya untuk bagian lampu depan ini clear ya lumayan sih lampunya terus untuk emblem GT-R nya sendiri itu kayaknya dekal doang deh nggak nggak 3D terus lanjut ada grillnya grillnya oke sih lumayan nah untuk yang samping juga ini dekal ya nah seperti biasa juga untuk spion ini dia karet ya tanpa ada reflektor balik lagi di bagian depan hoodnya bisa kita lihat disini detail karbonnya oke juga terus ada spray sprayer ya lumayan ya lumayan carbon hoodnya terus di bagian kaca belakang itu ada di fogger tanpa adanya wiper belakang ya terus kalau di depan wiper depan itu udah nyatu nah di bagian belakang ini juga kebanyakan tempelannya dekal bukan 3D gitu tapi udah cukup bagus kok udah lumayan detail buat dekalnya ini juga lampu lampu yang warna merahnya juga ini dekal terus tulisan fish packnya juga dekal buat lampu belakangnya oke banget sih nah untuk di spoilernya ini atasnya warna hitam bagian warna hitam di bagian bawahnya itu warnanya putih aja ya cuman kalo gua liat di atas buat putihnya ini ga berantakan sih untungnya untungnya gua dapet yang ga berantakan nah lanjut di bagian bannya bagian bannya ini biasa ya bisa muter jadi bisa dipake buat main-main sebagian base-nya ini besi nah bagian kelamputnya udah gini aja warna silver doang ga ada detail-detail lainnya tuh enak bisa muter dia bannya cakep sih menurut gua gimana menurut kolektor kolektor mini GT yang lain terutama kolektor R34 worth ga? dengan harga sekitar 150an dapet produk yang kayak gini silahkan komen dibawah gua dari mini gini pamit thank you